Jaman gue SD gitu ya Oh iya boleh SD tuh ada Sayangnya tadi gue cari gak ada Tabloid Fantasi Aduh itu apa lagi Tabloid Fantasi Itu tabloid itu apa sih bedanya memutusnya? Tampang, blow on sama ideologi Bukan, itu beda Nah ini harganya, ini kan buku spesial nih Harganya 25 ribu tuh Mungkin sekarang Kayak berapa sekarang coba? Mungkin 500 ribuan kali ya Serius? Enggak ya 200 ribu kali? Jadi lu main rolling limbi skit itu Tingkat akurasi memang dipertanyakan Babynor ya Lu main limbi skit rolling nih Babynor Oke siap ya 1, 2, 3, 4 Coklat starfish Keep rolling baby Moving to move out Bersama kembali lagi With your host Zee Dan Bersama 3 kerucut ini Wargi-wargi Fadli Icat dan juga Iqif 1, 2, 3 Tiga kerucut tuh apa? Tiga kerucut? Kalian tuh tiga kerucut Kerucut maksudnya gimana? Tiga kerucut Apa sih kerucut? Apa sih kerucut? Curut? Gue tuh temenan dulu Temen-temen gue di bilang Ngomong gue Eh kalian kayak kerucut gitu Hah? Kerucut kan Bidang ini Bidang Di matematik Bidang kerucut Halo semuanya Halo semuanya Bersama Gen Z Versus Millennial Ini harus lebih biasa lah Starry Coach kita bahas Gen Z Dan Versus Millennial lagi Sekarang tuh Kita lagi Ini ya Lagi remensing Barang-barang sebenernya Kemarin kan ada kaset Itu alternatif Lu dengerin musik Kaset vinyl VCD Dan segala macam halnya Kemarin Di episode sebelumnya Dan sekarang ini Mungkin Gen Z Kurang familiar Kurang Apa namanya Kurang terpapar lah Dengan adanya barang ini Dan mungkin untuk millennial This is all about Di Barang ini adalah all about Kalau lu mau konsum knowledge Abis itu mau nyari Up to date news Semuanya ada Disini Wari gue liap lagi Kalau bukan Majalah Ini Gen Z Kurang nih Kurang tau nih Tapi kalau bahas majalah Ya Sedikit-sedikit gue tau lah Kayak misalkan Ada majalah high Abis itu rolling stone Abis itu NME Ya kan Banyak banget Majalah-majalah Yang gue tau nya malahan bukan majalahnya Ternyata jauh-jauhnya ke sosial medianya Medianya gitu kan Sekarang kan gitu kan sekarang Nah Nah pengen gue tanyain nih Dulu tuh majalah fisik nih Majalah fisik nih apa ini buat apa itu apa ini Coba dong kasih unjuk dong majalah fisik Yang ada di depan nih Itu boleh kita tunjukin dong Kita tunjukin dulu Itu ya Ini majalah Rolling Stones Majalah Tapi ini tahun 2012 2012 2012 itu murul berapa dia? Zee 2012 10 tahun 10 tahun ya Ya lu pasti belum baca Belum baca Rolling Stones 2002 2012 Gua tadi 10 tahun Ya makanya kan kenapa agen saya Kepada baca Kayak gitu lah Kayak gitu lah Jadi ini adalah bisa dibilang Panduan hidup kalian ya Kalian Dulu FOMO-nya Millenials adalah Dengan cara baca Majalah Ini 2012 nih Even 2012 pun masih Gua rasa masih kayak Hot banget sih Hot banget Salah satunya hot banget Ya tuh hot tuh Ada stereo key sih Gimana gak hot Ini gak stereo kesini Belum ada kumis dan jenggot Di sebelah mana Halo 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 Kayaknya dulu tuh Ini kayak Rolling Stones ya Kayaknya dulu pengen banget Kulang ngeband Masuk situ Masuk sini Oh itu adalah Ini ya Apa namanya Bound Bukan Boundress Apa Malstone Malstone-nya ya Untuk anak band ya Wah Kita jatoh Suri-suri Eh Bukan Eh Apa itu Itu gimana ceritanya Nah ini nih Pengen gue tanyain Coba dong Tunggkin Ini gue baca Gue baca dengan serius Majalah Favorit kalian Majalah kecil Pemajalah remaja Eh sorry Waktu kecil atau remaja Coba tunjukin yang mana Favorit kalian Gue sih Dan ceritain Itu gimana Gue Jujur sih gak suka baca Jadi gue baca apa yang Fadli beli Oh jadi ngikut 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 aja gue Ngikut Karena ini sih Apa namanya Dulu tuh di jaman SMA Lo tau gak sih ada Kayak majalah yang Representing anak sekolah banget gitu Ini Provoke Ah Provoke Sangkyo Sangkyo Anjay Sangkyo loh buat sekolah Kan representasi anak sekolah Oh iya Provoke Sangkyo juga tuh Provoke bukan yang buat party-party Gue gak tau Enggak Jadi tuh yang kayak representing anak sekolah banget gitu Sangkyo sih Sangkyo sih pelajaran Tapi Jadi kepikiran ya Dulu ada bukan majalah sih Itu buku Sangkyo ya Kalo anak SD Isinya Jadi dibacain ceritanya buat belajar biar menarik Jadi ada kayak ceritanya gitu Di sekolahan tuh dibagiin Sangkyo Ada soal-soalnya juga Oh ini Kayak LKS Kayak LKS tau Iya makanya LKS Latihan-latihan gitu ya Sangkyo namanya Itu tau dimunculin ya Sangkyo 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 sih Sebenernya gak madang-madang Oke Lanjut lanjut Oke favorit kalian Yang ada di sini aja deh Coba Ya kan di sini Kalo gue favoritnya dulu provoke Itu jaman SMA tuh SMP SMA Tapi jaman gue provokenya bukan magazine sekarang Bentuknya event Event? Iya Tapi kan namanya provoke magazine Provoke tuh yang kecil gitu bukan? Iya Segini ukurannya Iya segitu Tahun berapa ya? SMP 2000an 2004 2004 iya Di SMA gue tuh zaman saya tapi udah gak magazine gitu Soalnya kalo lu masuk situ tuh rasanya kayak Wih gila ya Kalo lu masuk gitu kan Kalo ceweknya tuh ganti sampul Iya tapi Kayaknya beda level ya Kayaknya beda level ya Kalo gari sampul tuh kayak Mau bener-bener yang Ini banget Fokusnya tuh kayak Kecantikan gitu-gitu Iya bener sih Kalo provoke tuh sekolah banget aja Kalo cewek kayak gini nih Go girl Kayak Richard nih Gue bacanya dia Cocok tuh Cosmo kualitan ya Eh Cosmo girl 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 Oh intimate concert Tidak dihatin dong Intimate code now Tidak dihatin dong 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 Ikim masih apa? Ikim masih apa? Masih muda Betul Masih muda Betul Pokoknya dia masih pakai kacamata kan Icat kan? Masih Oh iya sekarang mau kacamata ya Sekarang nggak pakai kacamata Kayak Chandler nih Gue gak Dia main kacamata apa enggak sih Piscat lu favorit Masladanya apa? Gua Hai Hai Hai? Hai Ada di situ ga sih? Hai Ada Ada Hai 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 itu Iya Hai itu Lumayan ini banget kalo buat musik ya Ini gosip-gosipnya di sini ada serikas juga ya? yang sebelah mana? coba kasih nunjuk jangan gila-gila kau kepenuh gila-gila lihat enggak? pembuktian proses 4 tahun proses 4 tahun tunggu ini tahun berapa? baca dulu dong nih, Richard dulu masih kayak gini bukan, bukan Richard tapi sekarang Richard udah jenggotan dulu kan Richard belum jenggotan kan? oh dulu itu dia sorry sorry Kevin Aprilio simulat ya? ini 2012 berarti itu majalah musik ya? enggak juga sih showbiz lifestyle berarti kayak apa kalau sekarang ya? kalau sekarang kayak apa? ini... vokatif gitu-gitu masih enggak USS vokatif berarti bukan gitu juga itu dia kenapa kita gak ngerti hard news berarti sekarang kayak apa? kalau high itu kayak apa? anak muda banget yang buat dailynya USS doang, vokatif itu lebih ke news, hard news gitu kayak apa namanya amunisi ini Lucia telah tersampaikan kalau dulu di high emang gak ada ya? high gak ada lifestyle showbiz gitu-gitu mostly tentang musik, film tapi anak dulu juga gak terlalu intu yang sekarang kan emang lebih deket ke news-news yang politik iya 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 lu gak ada lu kan lu juga kan lu umur segitu juga mana baca mau baca politik-politik gitu sih iya gak sih? mungkin bokap nyokap lu dulu baca yang kayak gitu-gitu ya? iya cuman maksudnya ke anak muda kan sekarang anak muda tuh lebih deket juga even ke politik betul 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 tapi ini tiba-tiba di dia ada resep pak oh ini tiba-tiba ada resep ada resep, oh iya nyampur ya mas Adli apa mas Adli? majalah favoritnya? majalah gue sebenernya mirip-mirip nih temen gue kalo gue coba gue lebih narik ke jaman gue SD gitu ya oh ya boleh ya kan? SD tuh ada sayangnya tadi gue cari gak ada tabloid fantasy wihihi tabloid fantasy itu tabloid itu apa sih bedanya? tampang blow on sama ideologi kan bukan bukan, itu beda tabloid itu ya apa ya sebenernya bedanya itu cuman yang satu blow on yang satu enggak? oh iya bukan Terbitnya kenapa? Tabloid itu.. emm.. kita coba deh di googling aja deh Kok magil? Gak perasaan gue Bentuknya agak kayak koran sih sebenernya Apa selalu masih? Enggak, Bobo juga disebut itu tabloid kan Majalah, majalah Bobo Emang kayak gue lupa deh, ntar coba di googling aja Bedanya tabloid sama majalah Cuman kalo si fantasy bentuknya kayak koran malah Kayak koran Itu lebih kayak Kumpulan game-game, walkthrough Cheat game Cheat game Tombol Fatality Mortal Kombat Biasanya kalo lo Mortal Kombat di start Ada jurus-jurusnya? Semua tuh Dulu Dulu Gak ada, di start tuh Mortal Kombat Gak ada cheatnya Gak ada pencetannya, kalo jaman dulu harus beli majalahnya lagi Majalah game Fantasy salah satu favorit gue Itu tuh di fantasy Itu di fantasy Kayaknya salah katanya, tabloid fantasy kena juga Iya kena-kena Gue kena tapi udah lupa banget Bobo kena gak Bobo? Kena juga tapi kayak Itu gue belum online gitu kan Gue belum sadar gitu Gupang udah beda Suatu kecil banget kayak gak Lu tau Bobo? Kena, gue sampe kena dulu Tiap malem gak Bobo? Ada Nina samping gue Jadi Nina Bobo Sama si Nina itu Sekarang pasti sama Nina Nanti digigit nyamuk kalo gak Bobo Masih sama Nina Betul 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 Wah seru banget Nah ini pertanyaan gue Genset Gue gak ngerti apa yang kalian ngomongin dari tarikan maj Tetep kena Gue cerita sedikit kalo Genset mungkin di Group up nya Bobo pasti kena Maksudnya Maksudnya tuh Bobo sih Kayana Emang ada Bobo loh Masih ada Bobo Ada zaman gue Umur berapa? 9, 8 Masih ada ya TKSD gitu loh Itu masih kena Ya berarti bener tahun 2000an kan 2000an masih marak lah Masih marak majelnya Tapi itu pas kecil Iya jadi Masih ngeliat buku tuh kayak Buku main-main gitu loh Bukan semacam source of news Yang sekarang gue lakukan Di sosial media gitu kan Kalo dulu kita masih main-main bacanya Dan Apa sih hal yang menarik sebenernya bagi lo Millenials Majalah tuh menariknya apa sih? Kenapa harus Dikoleksi Kenapa harus Dibaca gitu dan lain-lain Karena dulu gak ada opsiin lain sih Iya betul Oh salah satunya ya Dia gak ada spesial gitu Kalo lo sekarang nyarinya lewat Swiping di Instagram Terus informasi ada disitu Ya dulu nyarinya disini Doang 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 ya Iya sih Salah satu pintu Lu biar gak FOMO ibaratnya ya Kayak kemarin yang kita bahas tentang radio Kan cuma radio doang Abis itu majalah doang Mana lagi mau nge swipe apa dulu Gak ada ya TV ya nunggu jadwalnya Oh iya bener juga Itu salah satu Lu tau band ini band itu Bacanya dari sini ya Oh Media cetak Udah gitu misalkan lo beliin berapa nih 35 ribu gitu kan Rolling Stone Infonya banyak nih Iya kan Oh sesuai Satu majalah berapa harganya? Ini Tergantung Ini 2012 Rolling Stone 35 ribu 25 ribu Ini Cosmogirl 2012 25 ribu Luar Pulau Jawa 26 ribu 20 ribu Oh dan harganya Ini nih Ini yang Ini ya gue belinya di tahun 98 Oke Masih ada nih Itu World Cup tahun 98 jiran Karena iya kan ini World Cup pertama yang gue bener-bener nonton Yang tahun 98 Panjir Yang Perancis Nah ini harganya Ini kan buku spesial nih Harganya 25 ribu tuh Cuman itu Mungkin sekarang Kayak apa? Kayak berapa sekarang coba? Mungkin 500 ribuan kali ya gak sih? Serius? Enggak ya 200 ribu kali? 200 ribu Tampu gocap lah Tampu gocap lah Tampu cepet lah Tampu cepet lah 150 lah paling Gak biasanya 10 kali pas Tapi itu yang World Cup yang edition gitu ya biasanya Itu kayaknya 200 ribu Iya kan Dollar Mungkin zaman itu Masih 2 ribu Kan dulu dollar sempet 2 ribuan Iya Lu gak tau masih 2 ribu gak? Sekarang kan 15 ribu kan? Ya hampir kali 10 Ya mungkin 200 ribuan lah Salah satu opsi kenapa Genset gak Beli majalah adalah Karena pas mau Pas sudah remaja nih Mau beli majalah Ya kan mau kayak Beli Rolling Stones gitu Kita kan mau dapetin posternya gitu-gitu Relatif mahal guys sekarang emang Apanya Di Periplus Segala media gitu emang relatif mahal Sekarang udah nyentuh cepean Rolling Stones udah nyatuh 200-300an Jadi Memang mahal sekali Rolling Stones 200-300an Itu emang Fisik masih ada emang? Fisik masih ada di Gearomedia di Periplus Masih ada ya Periplus masih ada Cuman edit set baru ya 200-300an Oh iya Gua rasa Gua rasa ya Apple to Apple sama ini Apple to Apple sama itu dulu iya Ini high juga nih High soccer Ah high soccer Lu gemes gak sih lu ngeliat kayak gini nih Itu ya cara kalian Ini yang pertama kali yang Beckham dikeluarin Kartu merah Argentina Kartu merah Tau Dulu dia anak kemasin Anak bola dulu ikut-ikutan abangnya Oh iya Lu gemes gak sih ngeliat kayak gini Bisa di Keliatan gak sih tuh Ini formasinya Michael Owen sama Alan Shearer tuh Beckham disini gitu Gak kiatan Gak kiatan ya Gak kiatan Waduh Oh iya deh kak Selunjuk Nah itu dia Kiatan Diketin lagi Kiatan tuh Nah itu udah formasi-formasinya guys Gak kumas banget Gak kumas banget Gak kumas banget ya Lu kok gini kok Kok model Kok model Kenapa semuanya ada begini ya Kok model Iya kok ada cewek-ceweknya sih semua majalahnya Apa sih kalian nih Ngeliatnya apa sih Lu iya emang berarti disuruh Kan Salahin dia aja Aja aja. Selain high soccer ya. Tapi gue dulu melihat apa, masih ada bekas-bekas majalah di rumah gue sebenarnya yang memang gue ngikutin baca. Gue tuh gak nyampe guys maksudnya lama-lama bosen. Karena gue piasa dengan news-news yang seperti kita sebut nama medianya aja ya. Vokative USS yang emang tuh cuman gitu doang. Pendek. Pendek. Dan apa namanya, kontennya cuman kayak gitu doang. Jadinya yaudah yang penting gue taunya itu doang. Lagi-lagi. Tad lo gue penasaran. Kalo lu baca Vokative USS gitu. Lu baca artikelnya gak? Apa lu cuma baca postingan? Kalo gue intuit baca. Artikel kan di bawah ya? Bukannya kayak bisa masuk lagi ke. Kalo ke website enggak. Tapi dia kayak ngejelasin panjangnya di bawah kan. Caption. Kenapa-kenapanya iya. Gitu doang. Dan apa namanya, pas gue baca majalah. Waduh libet nih kayaknya nih. Sampai bawa-bawa kan bacanya banyak banget. Kayak dadinya itu menurut gue. Udah gak betah duluan kan? Udah gak betah duluan. Udah gak betah duluan. Karena terlaparnya kayak gitu. Tapi lu kalo misalkan sekarang lu masih suka baca majalah juga. Masih bisa baca majalah. Atau lu lebih suka konten-konten yang kayak gitu. Gue kalo lagi nunggu salon sih. Kalo nunggu dokter gigi. Untuk wasting time ya. Untuk wasting time ya sebenernya. Atau enggak. Ini ya. Lu ambil nunggu salon. Abil liat yang model-model potongan rambutnya gitu ya. Di majalah ya. Itu kan katalog ya. Iya. Dan kalo akses sebenernya. Majalah tuh terbarunya berapa hari sekali sih apa. Kayak misalkan ada yang terbaru. Besoknya langsung keluar. Kalo misalkan. Aduh gak ada koran ya. Kalo koran kan. Cerita sedikit tentang koran kayak misalkan. Perharinya beda kan. Iya. Dijual kan. Makanya kadang-kadang. Itu tuh. Tadi. Ntar coba di googling ya. Tadi perbedaan tabloid. Kadang-kadang tabloid tuh kalo gak salah. Apakah itu mingguan gitu loh bedanya tuh. Iya biasanya. Harian itu. Jaraknya lebih lama sih. Ada kayak gitunya tuh. Jadi kalo tabloid semingguan gitu kalo gak salah. Tabloid kan soalnya gak ada news yang ini kan sebenernya. Edisi doang kan. Jadi. Gak perlu kayak up to date news kan. Kalo majalah. Up to date buat yang seminggu ke belakang misalkan. Oh gitu ya. Majalah juga kayak gitu. Oh. Koran yang biasanya daily. Koran harian. Koran daily kan. Oh. Jadi emang nunggu. Nunggunya juga lama ya. Untuk beli edisi terlebihari ya. Bener ya. Nunggu minggu. Ya jelas. Berita muncul itu gak akan langsung ada di. Asuk. Minimal di hari besoknya. Ah. Kan baru terbitnya besok ya koran. Atau di. Berita jam 9 malem. Ya 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 ya. Di TV. Kalo misalkan. Siapa yang manggung kesini. Siapa yang manggung kesini. Itu tahunya dari mana kalian. Salah satunya ada. Majalah juga. Ini ada dari iklan. Kayak Rockinland gitu. Misalkan dulu. Oh ya bener-bener coba lihat. Tour. Tour. Iklantur gitu kan. Oh ngiklan. Ada iklan. Di majalah ya. Terlihat juga kadang-kadang. Sifatnya berubah iklan. Kadang-kadang juga ada artikel. Terus ujungnya gak setau kalo. Jangan lupa datang di tanggal segini. Karena gak akan ada ini. Itu. Oh. Oke. Dan gak cuman majalah musik ya sebenernya. Majalah film juga banyak. Ini aja nih. Eh. Coba lihat belakangnya. Sebagai penggila. Anjir keren banget. Sebagai penggila film. Sebat velodrim. Nih movie monthly. Ini salah satunya yang sering gitu. Lihat nih. Kan dapet poster kayak gini. Gak perlu memperaguin. Wihihi. Anjir. 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 Banyak nih gua. Dark night. Mau jual gak lu? Gara apa bang? 500 aja. Diluar-luar sejuta nih. Gua ropet gua buang. Calang gitu. Ada ga majalah fisik yang ga bisa digantiin sama konten digital menurut lo? Majalah fisik yang ga bisa digantiin sama konten digital? MBZ ya? MBZ mah! Itu sih, nah coba coba lempar 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 MBS Gue pengen tau nih MBSnya Nek, sorry, konten thank you Itu adalah Apakah MBS gitu ya? MBS Dan gue as genzi ga tau itu apa Tapi itu adalah singkatan dari Music Book Selection Masalahnya ini ternyata kita ga nemu Jadi dulu kita, ya MBS tuh Music Book Selection ya Kita ga di-endor sama MBS ya by the way Cuman kayaknya ini buat anak-anak, udah ga ada kali Buat anak-anak yang di tongkrongan Ditongkrongan buat nge-band Ini patokan MBS nih nih Karena isinya apa mas? Isinya lirik dan chord bulaknya Coba ditunjukin di belakang sini Ini nih nih, diketin sini coba Lirik sama chord gitar buat nongkrong Nah ini adalah lirik dan chord gitar ya Jadi anak tongkrongan ini ya? Ininya apa namanya? Iya pokoknya anak-anak yang mau nongkrong, mau gitaran Mau latihan band Cuman lu perhatiin tadi ya Tadi lagu Rollin lebih sikit Kan lagunya kompleks ya Cuman lu kalo liat disini Liriknya lengkap Cuman lu liat chordnya apa ya Tingkat akurasinya memang agak dipertanyakan sih Tiga tuh lagi Betan ya? Betan ya? Betan ya? Nah gini Nah Oh B minor, B minor, B minor aja udah sampe abis B minor terus ya Kebayang kalo misalnya lu pake gitar, pake B minor doang Itu prakteknya gimana? Jadi lu main Rollin Limbiscuit itu Tingkat akurasi memang dipertanyakan B minor ya? Lu main Limbiscuit Rollin nih? B minor Oke siap ya One, two, three, four Coklat Starfish Keep rollin baby Moving the move out Gini nih Begini nih hasilnya nih Seru banget Seru banget ya Seru banget Itu sampe mati juga kayak gitu tuh Ternyata sedih bawa B minor, B minor doang Nah ada yang gerak Tapi kalo Limbiscuit ternyata-terata Ini my generation B doang semua ini Referennya chorusnya F Kayaknya untuk Limbiscuit sih Kayaknya satu chord Satu chord sih Kan soalnya hard rock ya Temen-temen ya Iya, iya, iya Oh jadi patokan anak rongkrong ya Patokan anak rongkrong Untuk main gitaran Gatau kok Mungkin di studio-studio sawan juga pasti ada kayaknya Iya, iya, iya Sebelum ada gitar tab ya Di website Iya, iya Kalo lu main Kalo main lagunya Tip X yang genit tuh Ini ada GAD lah tuh GAD 2 Intronya GAD 9 kali Ini kayak cheat ya GAD, 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 GAD Iya, iya gitu deh Oh Ini dulu kayak Ini kenapa robek-robek gini Jadi dari MBS Karena dulu kayaknya Yang lagunya mau kita bawain Biar gak Kalo gak banyak bawa majalah kan Akhirnya dipotong-potong Abis jadi satu Begini nih Oh gitu Kalo mau mainin musik manggung gitu ya Terus pengen cheat code Pake itu Ya tapi gak manggung juga kali Tapi gak manggung bisa Tantar bilang Maksud gue Maksud gue Ini Ini Orang fotokopi Ini fotokopi nih Kalo cuman lagu ternyata fotokopi Oh patokannya itu Ini gak bisa tergantikan menurut gue Sama konten digital ini Iya Gak tergantinya sekarang tap Gitar tap Tap ya Gitar tap Tapi kan gak B minor B minor semua Lebih kayak sensasinya sih Gak bisa digantikan sih Kalo itu fungsinya sih B minor B minor B minor doang Eh jangan salah sih Ultimate Gitar tuh ada yang ini juga Kan tergantung bintang berapa ya Oh iya sih tergantung bintang berapa ya Kalo bintang satu Jadi ada tuh Misalkan lu kalo Ultimate Gitar Ada roll ini B minor doang Ada aja Kalo bintangnya bintang lima tuh biasanya Lengkap tuh Iya 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 Diminish Apalagi lengkap tuh Sampai segitunya Bebek banget Nah kalo ngomongin Di majalah ada artikel kan ya Artikel ya Majalah tuh artikel ya Bebek banget Sama artikel online Gue tuh kalo Ya Gue sebagai GnZ pada kuliah gitu Pasti Ngambilnya artikel online kan Dan juga Apa namanya Sebagai Bahan research Berarti lu dulu kalo Kutangkut Nyari kuliah gitu Misalkan buat belajar Dari majalah dong Kuliah sih udah ada Kuliah sih udah ada Kuliah apaan ya Bisa googling dong Udah ada Udah lah Kuliah kan Oh udah lah Tahun 2000an keatas kan udah ada Emang udah ada internet Udah ada dong Gue juga googling kok Oh iya Ya kan ya Udah ada di Udah lah Udah lah Udah lah Gue 2005 ngapain ya Oh baru 3 tahun gue Lo ngapa ngapain Emang ada google Oh baru tau Udah ada Ya yang di angkatan kita udah ada Maksudnya kan di 2000an itu udah ada lah Sama aja gak sih sama majalah bacanya Sama aja lah ya Sama aja gak sih Artikel online dan juga majalah Artikel online sama Iya sama aja Udah beda desainnya Desainnya katro Iya dan attachmentnya ya gak sih Ajit attachment Iya maksudnya kadang-kadang Makanya kalo yang di jaman itu Gue ngerasa kayak Lu punya satu full ini Abis lu baca Baca full itu beda Sama baca sepotong-sepotong Apalagi sekarang yang istilahnya kayak cuman Boro-boro full artikel kan Cuman headlines Betul Ada keterangan sedikit gitu kan Iya Ya beda-beda sih Kan ada linkin bio sekarang Oh iya betul juga Linkin bio right here Put your subscribe Makanya pertanyaan gue Lu mencet gak linkin bionya Pasti enggak kan? Enggak Enggak kan Cuman baca Baca ini doang Gen Zed gak suka baca guys Lebih tepatnya Buku juga enggak? Enggak Novel Tapi kan sekarang toko buku masih ada yisa Toko buku masih ada Nah itu kan banyak buku-buku Blokam juga banyak buku-buku 20 ribuan gitu-gitu Beli gak sih kalo Gen Z? Kalo emang book lovers aja sebenarnya Majalah juga Majalah lovers itu yang beli Rata-rata yang enggak Enggak Ternyata kami dari online aja Even belajar pun Belajar pun ya Search on internet gitu Butuh artikel Butuh kayak ilmiah Karya ilmiah Untuk penelitian gitu-gitu Sama semuanya Kita tunggu-tunggu Textbook? Textbook apa? Oke textbook Textbook apa? Buku pelajaran Buku pelajaran Buku pelajaran lah Buku pelajaran Ketika lu sekolah kita tau ini Lu dapet buku Gua saya mau pake ipad Semua materi Iya Source materialnya dari mana? Internet Ini enggak yang dikasih dari sekolahnya Oh sorry pake modul Nah modulnya itu Fisik? Buku? Enggak, ipad Oh pdf Oh oke oke Bukan ipad sih Dulu tuh anak-anak tuh Sulu bawa laptop Dari sekolah Cuman gua kalo yang rakyat-rakyat di jelata Makanya apa? Makanya buku ya Gua pake buku Enggak Gaspon dulu ini Gua jadi serius banget ini Belajarnya tuh pake laptop Eh pake PC Bahwa SD SMP gitu kan Masa pake buku? Sekarang tuh udah pake Ini Tunggu tunggu Tapi pas SD dulu gua pake buku SD buku ya? Berarti ya Ya SD kan karena masih tahunnya juga Tahun segitu ya Lu cuma berubah aja di paperless tuh kapan? SMA Akhir SMA di paperless gua Iya Iya SD negeri Eh SMA negeri sorry SMA negeri paperless gak pake buku ya? That's why You know Keterkaitan dalam kertas gitu agak kurang Tapi nulis Nulis tetep Tetep beli buku tulis SMA atau buku yang merah-merah gitu ya Tetep ditulis Ujian tertulis Apa pake laptop? Pake laptop Ujian pake laptop Itu ngapain nulis? Bukan buat tata-tata Ngetik aja lah notes Oh enggak Enggak Kalo ujian tuh kita di satu ruangan Tapi pake laptop Pake PC Eh bukan pake PC Ya pake PC Ya gitu Pake komputer Pake komputer Lu kalo nyatet dimana kalo nyatet Tadi lu Sabar-sabar guys Kalo nyatet dimana bingungnya? Kalo nyatet di buku tulis Tetep berarti sekolah tetep bawa buku tulis Lu bawa buku tulis Buat catetan Kita bawa buku tulis Buat catetan-catetan Tapi kalo misalkan mau iniin pelajarannya Dari laptop kita Kalo modul lu pdf kenapa nganyatetnya di microsoft Buku yang tadi ya Iya Kok udah tanggung? Apa yang ditulis lagi? Kayak Lu annotet aja lah Kita diajarin untuk selalu nyatet Katanya kan Selalu ngatet gini-gini Supaya lebih inget Lebih ini kok Betul Iya katanya gitu Ya cuman works ya Masih nyatet Jadi lu masih bisa nulis ya? Masih bisa Memang tulisan jelek Gak tulisan males nulis Tulisan bagus Waktu period untuk ngelatih nulis kan pendek pasti kan Kau udah di SD gue nulis SD doang Masa bikin gue bego dah Tapi gue nanya doang Tapi bingung gak Maksudnya pas gue sampeinnya tuh bingung kan Kenapa Dan that's why gitu Kayak di NZ sekarang tuh males baca dengan hal-hal yang ini Dan sekarang kan kalo lu ngeliat di online kan tinggal search comment F aja bisa ngeliat keywordsnya yang pengen lu cari Di artikel panjang Panjang banget Cari aja keywordsnya apa gitu Kan jadi ketemu wordsnya dari situ aja baca Belum bangai ya Oh gue penasarannya jaman aja sih Kalo lu kuliah atau sekolah tapi udah zamannya AI Gimana tuh kalo jangan tugasnya bisa tinggal Bisa Bukan kita yang hidup temen-temen Wajar Kita gak ada lagi di dunia ini Kestika AI Itu kan si gen next Gen alpha ya Gen alpha dan mungkin kebawahnya Sekarang sih kalo yang SD SD belum pake lah Cuman maksudnya ntar Gatau deh kalo sekarang kayak kuliah-kuliah gitu ya udah dipake belum ya? Di Indonesia ya? Gue kan ngebantuin tugas gue Oh iya lu udah pake ya? Tapi gak dari ini gak dari sekolah Gue bundle sendiri aja Oh tapi dari sekolah gak provide ya? Gak provide Gak boleh justru kan Nah itu yang menurut gue harusnya boleh Ngerti gak lu? Iya bener-bener Kalo di copy paste doang kan? Iya betul Misalkan udah hasil lu bagus nih Lu copy paste doang gak boleh Kalo sebagai patokan Kita di parafrase sedikit Itu masih boleh Kita sih soalnya kalo pertanyaannya misalkan kapan kah terjadinya Perang apa gitu Ya kalo pertanyaan masih gitu ya Kayak quiz ya Ini kita lanjut ke segmen selanjutnya Ini keyamat kapan ya? Baru jawab lagi ya Enggak bercanda Story of people kali Story of people So gue pengen tanya Gen Z perlu gak baca majalah lagi? Nah Sebagai ini Oh gila Menurut lu perlu gak? Gue pas ngeliat Scott Pilgrim Kayaknya gue mau deh Hehehe Esensinya itu loh guys Kayak Anjir punya fisik yang Mungkin bisa di hold Bertahun-tahun gitu Cuman attachment lu sama fisik gimana? Kayaknya kayaknya Gue lebih ke musik vinyl sih Gue attachmentnya lebih Gini Ya tapi kalo lu seorang yang Kaset Suka juga ngomongin video Instead of cuma dari Spotify Ujung-ujungnya juga Spotify sih Bray Tapi lu suka kan? Tapi gue suka Harusnya mungkin experience Beli majalah tuh mirip-mirip Mirip-mirip kan Ketika ada cover Kesukaan band lu Di cover ya kan Langsung beli Collectibles Soalnya kendalanya Kendalanya Millenials kadang-kadang itu Apa namanya Boros tempat Iya Iya Maksudnya boros tempat? Menuh-penuhin? Menuh-penuhin? Menuh-penuhin Iya Iya Dan kayak kadang-kadang Banyak dari kita yang suka Susah move on dari Kayak gitu-gitu tuh Iya Cuman sekarang kan Kalau kayak Gen Z Kayaknya gak Ya gak terlalu Attached sama barang Iya Semuanya Di Dunia yang lain Yang perlu diadaptasi tuh Sebenernya kayak Kalo buat gue pribadi ya Kelebihannya sih Fisik Bukan fisik sih Majalah ini kan Yang tadi gue bilang Kayak Lebih Lebih detail Lebih mendalam Lebih in-depth gitu kan Infonya kan Bukan cuma headlines doang Bukan cuma Bukan cuma Clickbait doang Clickbait doang Iya ini kan beneran jelas nih Ada artikelnya kan Yes Dan mendalam sih lebih tepatnya Betul Itu yang Itu yang misalnya cari Di online mungkin ya Ya online sebenernya ada kan Tapi kayak lo aja malas baca Betul Captionnya gitu kan Tergantung online yang mana juga gak sih Betul Maksudnya ada juga online yang in-depth Tapi ada juga yang cepet banget Tapi Kalo majalah tuh emang valid udah gitu kan Kalo majalah tuh Most likely Lebih ini ya Iya Lebih selalu lebih percaya gitu I see Sekarang semua orang bisa nulis Gak tersaring siapa yang nulis Semuanya bisa kan Iya Belum nutup bener lagi Belum nutup bener Belum nutup valid Tapi bisa nulis Dulu juga mungkin Belum nutup bener juga ya Cuman lebih tervalidasi lah Iya Ada editornya segala macem Betul Saringannya lebih Lebih etat Lebih banyak lah Lebih banyak lewat filternya Pengen sih gue seru banget sih Pengen menjadi Kaum kalian Saat membaca dulu Seru sekali kayaknya Terus sih Sambil ngopi sambil nyebat gitu kan Baca majalah Betul 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 Sambil ngopi Enggak ya Itu gue gitu sih Sekarang apa dulu Emang baca majalah pas kapan? Enggak kalo majalah sekarang kan tetep ada aja ya Oh iya Kalo pas membaca majalah jaman dulu gitu Iya Sambil kayak misalkan lagi nunggu apa Ngopi sambil majalah Iya bener Jaman dulu kan gak ngopi lah Waktu jaman SMA Pada saat Rolling Stone sih Enggak Enggak pada saat Sekiru sekarang di meja gitu kan Iya iya Pada saat Di kamar sih Jaman-jaman High Di kamar di kasur Iya iya Di kamar di kasur Gini sambil dengerin Sambil pasang Tip lagu Iya kan? Iya iya Wah anjir seru banget sih Oh iya iya Dulu kan iya bener bener Berarti di kamar di kasur sambil dengerin Masang Tip ya Tapi pada saat udah Rolling Stone Yang kayak Dimas bilang Kayak Di ruang tamu Ngopi Krokok Baca Rolling Stone Rolling Stone iya Wah seru banget Wah Seru juga ya Pertanyaan terakhir dari gue Wah Apakah kalian berpikir Majalah fisik akan tetap eksis? Ayo lu Emang masih ada? Masih ada Masih kan iya bilang Di periklus masih ada Di Gamedium masih ada Cuman sekarang masih Cuman makal banget Majalah ada majalah Cuman Rolling Stone masih ada kok Kedipis 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 masih ada NME High masih ada Cosmopolitan Playboy Playboy gak ada lah Ada Sumpah ada Luar apa lokal? Oh luar Luar Oh lokal gak ada Beli yang luar Beli yang luar emang Dimana Link yang beli Mau dong? Lu beli Periplus tadi lu beli? Gak ada Periplus luar Gak ada Periplus gak jual ituan kali Gak jual lah Lu liat dimana waktunya Ngapain? Gak hari gini beli majalah Kayak gitu udah gak relevan Kayaknya Lu search aja Sampai paling beli VPN Iya Dulu susah bro Sekarang mah Gua rajin membaca Asik Tadi dia bilang Cuma baca headline doang Gak lah Kalo itu gua mau baca Kalo itu gua mau baca Kita bahas disitu ya Dulu kan orang beli itu Karena susah kan? Iya Iya bener Kalo sekarang kan lu googling aja Dapet mau yang kayak gimana juga Yoi Gua book lover Gua suka majalah Itu Ada majalah-majalah yang Tau gak lu? Majalah-majalah yang Buat ini lah ya Buat kayak umum banget tuh Yang misalnya tulisan Tapi tulisannya erotis Biasanya lu temuin di Apa? Kamar-kamar Asisten rumah tangga lu gitu ya Yang cowok-cowok Seriusan lu Ada di kamar ART yang cowok Biasanya suka ada tuh Majalah terus Ustensil Nah Tau gak lu? Tau gak tau Tau gak tau Serius lah I give koleksi dulu Barang abang Itu apa sih? Itu apaan? Jadi dia Novel Novel Keren banget Konsepnya gak? Kayak Short story Short story Short story Short story Erotika ya erotika? Erotik gitu ya Kayak aku ingin mengecup gitu-gitu ya Tapi bahasanya lebih Lebih vulgar lagi Lebih vulgar lagi sih Lebih supir truk lah Seriusan lu Om bram Wah gila Macem-macem om bram Wah bahaya Gue mau buku itu Karena susah Dan kayaknya tuh ada gambarnya gak sih tuh? Gue gak tau deh Ada yang ada Ada yang ada Gue pernah Covernya kali Cuman itu putih Terus Gak tau Dulu bukan stencil Dulu ada kayak Komik lokal gitu Bukan komik lokal Gambar berarti? Kayak komik Komik indie gitu Yang bikin anak-anak aja Tapi stencil bokep cuy Sumpah Itu yang ini Kalo misalkan kayak stencil tuh bener-bener ya Buat misalkan supir Apa gitu-gitu ya ART gitu ya Kayak gitu Dan gambarnya kalo ada pun Kayaknya itu Kayaknya mungkin ada ya Hitam putih terus gak jelas Kayak gitu Nah karena dulu tuh susah Nyari gambar kayak gitu Kayak gitu Susah kan Makanya sekarang kalo Sekarang masih gue Ya gue gak tau ya Berarti dulu bahan cokil Itu yang terjalan ya? Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Gue gak relate sama sekali sih Eh kita Discrimer kita gak baca begituan Iya kan dia mulai Dia mulai Siapa yang mulai Siapa yang mulai Eh bakal kaki ini Apa Apakah kalian berpikir Majalah fisik Akan tetep akses di masa depan Enggak sih Enggak Oke Satu Penuh-penuhin Tempat Apa sih Sekarang udah digital gue Kalo gue Gue pengennya ada Karena gue juga Masih suka tuh Toko-toko buku Beli-beli buku tuh Happy Jadi banyak tuh pajangan buku-buku gue Yang belum gue baca tuh Banyak banget sih Baru gak perlu lu buka gitu Enggak gue buka sih Oh yaudah Tapi ada di kamar gue Soalnya buku-buku yang Bisnis Oh buku Eh buku-buku yang kayak gitu-gitu Oh kalo buku iya tapi majalah 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 sih lebih dibaca sih Tapi gak baca kayak dulu Tetep gue baca gak Gak semuanya Paling baca berapa halaman Gue taruh gitu Sama aja ya Kayak gue pun jadi gak Gak baca full lagi kayak dulu kan Cuman Harapannya sih masih ada Tapi kan sama kayak toko Sama kayak toko kaset Toko CD ya Sekarang juga kayak Kayak Gramedia tuh Ada Tadi tempatnya gede makin kecil Gramedia sekarang yang Orang-orang cari yang disana tuh Bukan buku Pensil Tempat pensil Beli gitar Keluarga Beli senar Bik gitar Iya Beli strap Strap Berseri stick drum gak boleh sih Iya Basket gitu-gitu kan disana Backpack Kalo beli buku tuh udah jarang di Gramedia Gitu Sangat disayangkan Cuman kalo gue sih masih Gue masih beli Oh lo masih beli ya Ya atau gak di Peri Biasanya sih bak Buku-buku luar Peri Plus Cuman di Gramedia juga kadang-kadang Mau lah coba Nanti Di Peri Plus Lay Boy Musiknya apa? Oh dimulain ya Dia yang mulai tadi Menurut gue sih kalo misalkan Ada beberapa orang yang attach sama Nama tertentu Bahkan masih sih Kayak contoh Tempo gitu misalkan Kan lo nonton Youtubenya nih gitu Habis itu tiba-tiba dia bilang Oh versi lengkapnya ada di Majalahnya Baik musik maupun online Masih ada emang? Masih ada Tempo tuh masih ini banget Bagus lagi Wah gila Berarti menurut lo Masih bisa lah ya Masih ada Tapi mungkin gak akan sel banyak dulu Tapi sulit lah Karena sekarang Sama kayak radio guys Digitalisasi sekarang Iya Sama kayak tokoh kas Tokoh kas itu udah duluan Makanya gue tau High Tau Rolling Stones NME dan segala macem ya dari Oh ya kayak tadi lu bilang Gue taunya provoke itu basically Majalah lu bilang tuh event Iya Tauannya event Pasti mungkin ada Digitalisasi sekarang Gitu sih menurut gue Diversifikasi ininya lah kayaknya Wah banget seru ya Beda ya Seru banget ya Beda bedain Kreatif lu Kreatif kreatif Ya gimana nih mulut kalian Mudahinnya gimana ya Oh ok Oh ok Terima kasih.